Sementara itu bencana tanah longsor terjadi di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pada hari Senin 26 Februari sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Tim Sargabungan telah menemukan 5 orang korban meninggal dunia akibat bencana ini. Puluhan warga dilaporkan tertimbun longsor. Selain itu sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga ikut tertimbun. Proses pencarian terhadap korban yang tertimbun material longsor dilakukan Tim Sargabungan, Basarnas, BPBD, Luwu, Palopo, TNI, Kepolisian, Tagana, PMI, dan PSC 119 Luwu dan Palopo. Hingga saat ini Tim Sargabungan telah menemukan 5 orang korban meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor. Basarnas bersama kepolisian akan menurunkan anjing pelacak atau K9 untuk pencarian korban longsor. Penerjunan anjing pelacak ini lantaran tebalnya material longsor yang berupa lumpur atau tanah. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjenpol Andi Rian Jayadi mengatakan, pihak Polda Sulsel siap mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat proses evakuasi. Kepolisian, Irjenpol Andi Rian Jayadi mengatakan sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat proses evakuasi. Kepolisian, Irjenpol Andi Rian Jayadi mengatakan korban yang jatuh dari peristiwa tanah longsor di Kecamatan Besta Mutara, Kepolisian, Irjenpol Andi Rian Jayadi. Kemudian yang berikut, saya juga sudah perintahkan kapolis Nungu untuk segera berkoordinasi dengan kristasi terkait, manakala dibutuhkan alat-alat berat untuk mitigasi pas kerencana. Di samping itu, saya juga sudah merintahkan kapolis Palopo dan kapolis Wajok yang terdekat untuk membantu proses mitigasi yang dimaksud. Termasuk juga tentu yang saya monitor, ada 4 korban yang lewas, tentu ini perlu proses identifikasi. Sementara kekuatan yang digunakan untuk mengidentifikasi itu cukup dari pores, tetapi manakala dibutuhkan dari kolda, ini juga sudah saya sampaikan kepada Bintri itu untuk mengerahkan unit kiner, dan dibutuhkan di kapolis Nungu untuk proses identifikasi yang dimaksud. Di samping itu, rekan-rekan, mungkin perlu saya sampaikan, cuaca di Makassar atau di Sulawesi Selatan ini sudah boleh dikestri, tentu perlu persiap-persiagaan, dan ini juga sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran. Terima kasih. Dari Satrimob maupun Direktur Rasa Mafra untuk stand-by siaga bencana banyak persiap-persiaga.